cara mengacak mengundi siswa maju ke depan kelas baik berkelompok maupun kelas tanpa ketik nama-nama siswa langkah pertama kita masuk ke web beri beripanenglis.com enter anda diminta mendaptar klik disini membawakan create akun username dulu ya misalnya pgri emailnya pgri ojong dan tarik passwordnya masukkan jadi kita daftar dulu masukkan nama kita alamat emailnya passwordnya passwordnya ketik lagi password lalu create akun nah kalau udah gini kita diminta buka email kita masuk halaman baru kita klik google ya seperti ini kita buka email kita dalam hal ini email pgri ketik ketik next masukkan passwordnya email ini jarang dipakai nah disini beri sudah mengirim ke email pgri double click kita disuruh mengkonfirmasi double click aja ini muncul muncul seperti ini klik aja ini kita klik tool random seperti ini klik tool random name name picker nah muncul seperti ini kita diminta membuat sampel kelas per kelompok atau gimana terserah kita diminta memasukkan nama-nama siswa 1 2 dan seterusnya misalnya sekelas kita harus nyiapin dulu file excel yang kita punya biasanya di sekolah kan selalu ada daftar nama siswa tuh kita buka aja dulu daftar nama-nama siswa misalnya dimana ya nah ini misalnya sebaiknya kita siapin dulu daftar nama siswanya misalnya ada berapa orang ya 37 lah kita block aja dari excel ini lalu kita klik copy copy kita buka notepad nah kira-kira kayak gini biasanya kalau belum keluar start all program accessories notepad double click notepad kita paste aja disini klik kanan paste daftar nama siswa lalu kita simpan file save as kasih nama misalnya siswa kelas 99 siswa kelas 99 simpan di desktop save nah kita keluar aja kita keluar kita keluar nah disini kita suruh memasukkan klik disini klik browse file txt ya nah ada di desktop nah siswa kelas 99 disini open sedang dibaca data nama-namanya nah nama-nama siswa sudah masuk lalu kita klik ok nah ini ketika kita di kelas ya sebaiknya memang berkelompok sekelompok misalnya 5 orang atau 8 orang jadi tadi kita bikin kelompok kalau ini sekelas dari satu kelas kita acak siapa yang akan maju ke depan kelas untuk presentasi atau menjelaskan sesuatu klik siswa biasanya berdebar-debar klik nah ini sangat bagus biasanya dilakukan pada acara-acara lomba-lomba presentasi ini dulu pernah dipakai di Margo City ketika lomba powerpoint tingkat SMP kita coba lomba-lomba jadi ada ada demikian cara mengundi siswa menggunakan dari vanenglish.com selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba